Ya baiklah hadir sekalian, sudah kami ajak Anda semua untuk memasuki dapurnya Jade Music School di mana Anda bisa menyaksikan sebuah latihan berbulan-bulan dilakukan untuk menghasilkan sebuah konser yang begitu sempurna. Pada malam hari ini juga di tengah-tengah kita telah hadir pemerhati seni dan juga anggota DPRD yang kami cintai. Untuk itu sangat tepatnya kami mengundang pada Bapak Brila Motar SEMM untuk memberikan kata sambutan. Hadirin mohon tepuk tangan dan meriah. Thank you. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan para tokoh Tionghoa yang hadir pada hari ini, terkhusus ada sahabat saya, Bapak Halim Lu, Ketua PSMTI Kota Medan, dan Bapak Saliman, salah satu Direktur Microskill yang selama ini banyak mendukung saya, dan semua Bapak Ibu yang berbahagia. Yang mulia dan juga yang sangat saya banggakan dengan selenggaranya keadaan dan tersenggaranya musik pada hari ini, Yang mulia Sefu Fen Hong'en. Beliau adalah sefu yang penuh dengan seni dan bukan hanya musik, informasi saya ada juga seni lukis yang beliau juga cukup baik. Dan juga kita lihat tadi persiapan daripada panitia dan peserta semua, terkhusus keberhasilan malam hari ini tidak terlepas dari peran Ibu Betty, selaku Ketua Panitia. Kita tepuk tangan untuk Ibu Betty. Memancing semangat pada anggotanya menari, tor-tor, sayangnya dua hari ini saya tidak melihat dia tor-tor di depan kita. Mudah-mudah nanti dia bisa tor-tor di depan kita. Dan juga Ibu Ngatini, setelah aku Kepala Sekolah Jet Music School. Bapak-Ibu sekalian, sesungguhnya acara dua malam hari ini, dan sengaja saya hadir, karena sebagai seorang politikus yang tiap hari hirup pikuk, pernah penik di Dewan, salah satu hiburan saya adalah dengan musik. Dan juga dengan seni, dan juga dengan membaca. Saya yakin bahwa kedatangan Bapak-Ibu malam hari ini juga memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita. Karena untuk membuat acara krusel kecapi ini, itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Saya dengar delapan bulan persiapannya. Dan beberapa bulan persiapan mencari tempat latihan saja sudah berpindah-pindah beberapa tempat. Dan juga mencari tempat konser seperti tempat malam ini juga berpindah-pindah beberapa tempat. Jadi kita tepuk tangan untuk semua penitia dan peserta sekuat-kuatnya. Bapak-Ibu sekalian tentunya tersenggera acara malam ini banyak bantuan juga dari Bapak-Ibu sekalian. Kita lihat malam ini hanya bisa terkumpul 25 peserta. Sebenarnya cita-cita Bu Beti itu ingin 50 peserta. Tapi dengan kehadiran tadi malam Bapak Wali Kota Jumi Eldin dan kehadiran Bapak Dr. Sofian Tan, tokoh pendidik di Kota Medan, mudah-mudahan dan juga dukungan Bapak-Ibu sekalian akan menjadi dukungan besar moral bagi musik Jekskul, khususnya musik kecapi di Kota Medan. Dengan Bapak-Ibu memberikan bantuan, baik tiket, maupun apapun yang diberikan, Bapak-Ibu termasuk sudah memberikan dukungan kepada musik kecapi di Sumatera Utara. Musik kecapi ini juga melakukan pertandingan di seluruh daerah. Semalam Pak Wali Kota menghendaki kalau usuh asalnya dari Cina, dari Tiongkok, dan bisa mendapat juara dunia dari Indonesia, maka kita harapkan ke depan kecapi bisa menjuara dunia dari Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan bantuan dari Bapak-Ibu sekalian, mungkin dengan melihat daripada konser kolosal kecapi malam ini dan tadi malam, mudah-mudahan bisa membawa murid Bapak-Ibu sekalian untuk didaftarkan sebagai murid dan bisa membantu mengembangkan musik kecapi di Sumatera Utara. Terima kasih, dan terakhir kata saya ucapkan selamat kepada penitian dan suhu, ya suhu yang luar biasa menurut saya, ya saya kenal banyak suhu, tapi suhu ini betul-betul memberikan suatu hiburan, memberikan suatu pencerahan agama melalui musik. Terima kasih, dan kita tepuk tangan bersama untuk teman-teman, Bu Beti, Bu Ngantinin, dan Suhu Van Hong'en. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Briel Mokhtar, SEMM, anggota DPRD yang kami cintai. Jadi tentu saja sebagai apresiasi atas kehadiran dan juga dukungan penuh dari Bapak Briel Mokhtar, pimpinan dari Jane Museum School, didampingi yang Bapak tadi sebut, Bu Beti ya, didampingi Bu Beti juga sudah hadir ke pentas, akan memberikan cendera mata sebagai tanda terima kasih atas dukungan dan juga kehadirannya. Kita berikan tepuk tangan hadir sekalian, thank you. Terima kasih, selamat menikmati.